Tentu kebanyakan manusia menginginkan pekerjaan yang mudah tapi gajinya besar Hmm susah sih, sebab biasanya gaji sebuah pekerjaan berbanding dengan berat suatu pekerjaan Namun ternyata ada nih pekerjaan yang hanya mengganti bola lampu tapi digaji sampai 280 juta sekali ganti Apakah kamu mau? Tentu saja, sangat mau Kebetulan aku juga pengangguran Tapi yang diganti adalah lampu yang ada di atas tower setinggi 1500 kaki atau sekitar 450 meter Apakah kamu masih mau? Nggak dulu deh, sepertinya aku diterima di dinas kebersihan Kevin Schmidt adalah seorang manusia yang pekerjaannya mengharuskan dia untuk memanjat tower menara TV Yang tingginya sampai 1500 kaki atau sekitar 457 meter Kevin adalah manajer proyek dari sebuah perusahaan Tower and Communication di South Dakota Bisa kita lihat towernya memang sungguh terlalu tingginya Bahkan tower ini lebih tinggi ketimbang Empire State Building yang ada di New York Jadi lampu yang ada di atas tower itu fungsinya adalah sebagai tanda bahwa disini ada tower Hal ini dibuat agar pesawat bisa tahu bahwa disitu ada tower Sehingga saat pesawat melintas dia akan berpikir Wah ada tower di depan, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus belok kiri? Belok kanan? Atau mengkritik pemerintah? Nah oleh karena itu keberadaan lampu ini sangatlah penting Dan tidak boleh mati Sebelum lampunya mati harus diganti dengan dipanjati Nah biasanya lampu ini akan diganti setiap 6 bulan sekali Untuk diganti yang mau tidak mau harus dipanjati Pekerjaan ini tentu sangat beresiko tinggi Setinggi menaranya Bahkan Spiderman pun lebih suka main film daripada harus memanjat tower itu Namun tidak bagi si Kevin Walaupun menjadi pemanjat tower bukanlah cita-citanya Namun dia sangat bersyukur mendapatkan pekerjaan tersebut Dengan gaji segitu ya alhamdulillah sudah bisa buat makan setahun Pada kenyataannya memang dia sudah berkali-kali memanjat di tower Baik tower TV, tower telpon, tower kamar mandi, dan banyak lagi Namun berdasarkan pengalamannya Menara inilah yang paling membuat bulu kuduknya berdiri Wah ternyata tower juga bisa membuat bulu kuduk berdiri ya Lah kalau gitu masih lebih hebat pocong Belum dipanjati bulu kuduk udah berdiri Nah menara yang dia panjati di video ini adalah menara analog KDLT TV Yang berada di dekat salem South Dakota Pada hari itu dia pun memanjat perlahan menuju ke atas Dengan kehati-hatian dia butuh waktu yang cukup lama untuk sampai di atas Nah alhamdulillah setelah bersusah-susah manjat dia pun sampai di puncak Saat sudah sampai di atas dia baru ingat Wah lampunya ketinggalan di bawah Terima kasih telah menonton!